Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang kami hormati Bapak Kepala Yayasan SD Islam Ar-Rawdatil Amin Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Jajalan Ustaz dan Ustazah Yang kami hormati pula Ayah Ibu di rumah juga anak-anakku sekalian yang berbahagia Alhamdulillah pada Ramadan yang kesekian hari kita masih berjumpa lagi Dan diberi kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya Ramadan Baiklah anak-anak disini Ustazah akan melanjutkan tentang keterangan dari pembagian Tohar Pembagian Tohar kemarin ada lima Ustazah sudah menjelaskan yang tiga Yaitu Izalatun Najasa Kemudian apa itu Istinja dan juga Wudu Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang Tohar yang mandi Mandi apa sih ini? Ini adalah mandi yang spesial Jadi tidak sekedar mandi yang gebiur-gebiur mandi bebek itu tidak ya Jadi mandi disini apakah mandi itu? Mandi ialah membasuh seluruh tubuh dari atas ya Dari kepala yang teratas sampai penghujungnya kaki Semuanya harus terbasuh dari juga lipatan-lipatan pada anggota badan Jadi mandinya ini mandi yang khusus Ada berapakah fardu-fardunya mandi itu? Fardu-fardunya mandi itu ada tiga anak-anak Yang pertama adalah niat Niat dilakukan bersamaan dengan membasuh bagian dari tubuh Jadi misalnya membasuh pertama itu kan kepala Ini berserta dengan niat Jadi niat itu dilakukan bersamaan dengan melakukan pembasuhan yang pertama dari tubuh Yang kedua menghilangkan najis dari badan Misalnya di badannya ini ada najis ada kotorannya cica atau apa itu dihilangkan dulu Setelah menghilangkan najis baru niat dan membasuh Yang ketiga yaitu menyampaikan air Meratakan air ke semua bagian-bagian tubuh yang ada di luar Yang ada lipatan-lipatannya, lipatan-lipatan perut atau lipatan-lipatan tangan Ini semuanya harus terkena air Kuku-kuku apa yang ada di bawahnya kuku Baik kuku tangan atau kuku kaki itu semuanya harus terkena air Rambut-rambut yang tebal di sela-selanya itu juga harus terkena air Jadi syarat farudu yang ketiga yaitu Sampainya air ke semua anggota tubuh Bagaimana kan niatnya mandi besar itu Niatnya mandi besar yaitu Nawaitul husla lirof ilhadasil akbari Ditambah minal janabati gak apa-apa Minal haidi gak apa-apa Sesuai dengan kebutuhannya Kalau tidak ditambah ya tidak apa-apa Karena sudah tercakup Nawaitul husla lirof ilhadasil akbar Hadas yang besar Jadi semuanya sudah mencakup Mal hadasil akbar Apa hadas besar itu Hadas besar ialah segala sesuatu yang mewajibkan mandi Apa saja itu Suci dari haib Suci dari nifas Kemudian janabat Janabat ini berhubungan badan antara suami dan istri Juga keluarnya mandi bagi orang yang bermimpi Ataupun orang mengeluarkan mandi dengan cara sengaja Tapi tidak bermimpi Itu juga mewajibkan mandi Lalu yang kelima yaitu orang yang meninggal dunia Kalau semuanya itu kan mandi dengan sendirinya Kalau orang yang meninggal dunia ya dimandikan sama orang Lalu apakah had itu Had ialah darah yang keluar dari farjinya wanita Setelah umur 9 tahun Kurang 16 hari Kurang sedikit Apakah nifas itu Nifas kok mewajibkan mandi Nifas itu apa Nifas adalah setelah melahirkan anak Jadi setelah melahirkan Mengeluarkan darah Itu namanya darah nifas Nah setelah suci Maka dia wajib memandi Apakah yang haram hukumnya atas orang yang junub Orang yang junub Orang yang menanggung janabat Itu haram sholat Kemudian haram tawaf Haram membaca Al-Quran Juga menyentuh dan membawanya Lalu diharamkan berdiam diri di dalam masjid Apakah yang haram bagi wanita yang had dan nifas Orang yang had atau nifas itu diharamkan Apa-apa yang diharamkan oleh orang yang junub Kemudian orang yang junub ini tapi boleh berpuasa Kok bisa orang junub boleh berpuasa Jadi misalnya dia junubnya jam 3 malam Kemudian dia sahur Mandinya kapan? Mandinya nanti habis subuh bisa Tapi kalau orang had Tidak bisa Misalnya dia sucinya itu jam 6 Apakah dia boleh berpuasa? Tidak boleh Karena tadi dia masih dalam masa head Itu tadi penjelasan tentang mandi Toharo yang nomor 5 yaitu tayamum Tayamum ini adalah alternatif Bersuci alternatif Apabila tidak menemukan air Atau menemukan air Tapi dia lagi kondisi sakit Yang tidak bisa menggunakan air Apabila dia menggunakan air Dia sakitnya tambah parah Oleh karena itu dia mendapat keringanan Boleh bersuci dengan tayamum Tayamum itu membasu muka Kedua tangan Dengan debu yang suci Sebagai pengganti dari wuduk dan juga mandi Berapakah fardu-fardunya tayamum itu? Fardu-fardunya tayamum itu ada 5 Yang pertama niat Yang pertama niat Yang kedua memindahkan debu Pada ambota yang akan diusap Yang ketiga membasu muka Jadi membasu muka bukan debunya diginikan Tapi ada tata caranya Kemudian yang keempat Membasu kedua tangan berserta dengan siku Jadi tangannya diginikan Habis niat Kemudian ditaruh mukanya Satu kali saja Kalau wudukan disunatkan 3 kali Kalau tayamum tidak cukup 1 kali Kemudian ambil yang sini Jangan ambil yang sini Karena sini sudah terpakai Jadi ambil daerah yang lain Ambil lagi Diusapkan ke tangan Nah Gini Kemudian ambil lagi yang sebelah sini Diusapkan ke sini Kenapa kok enggak yang disini Yang disini sudah terpakai Sudah mustakmal Yang kelima yaitu berurutan Jadi mulai dari niat Mengambil Apa Memindahkan debu ke muka Itu harus berurutan Enggak boleh tangan dulu Kemudian muka Enggak boleh Jadi harus berurutan Niat Memindahkan debu Kemuka Ketangan Itu harus berurutan Nah karena tayamum ini adalah alternatif bersuci Maka kekuatannya beda dengan wudu Jadi satu kali tayamum Itu hanya untuk satu kali sholat fardu Tapi bisa berkali-kali sholat Sholat sunnah Begitu yang bisa ustazah sampaikan Mohon maaf apabila ada salah kata Wabillahi taufiq wal hidayah Warriza wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh